selamat menikmati 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 kalau untuk papa asli orang Australia nah ini kentangnya ini dipotong dadu gitu terus ini udah dibersihin sama aku lanjut ini aku sekarang lagi petik-petik cabai merah keriting untuk si bumbu baladonya nah bumbunya ini udah aku siangin semua kayak bawang merah bawang putih sama cabai ini dicuci sampai bersih untuk lauknya di sini tuh aku tadi beli cuai layang nah ini dia ini ini tuh dua 15.000 sebenarnya itu aku belum move on banget Riu pergi ya karena mendadak banget dan gimana yang tadinya lincah cuma sakit sekitaran tiga hari atau belum sampai tiga hari sih tapi dia udah pergi ya Nah jadi kangen biasanya kalau aku beli cuek kayak gini Neko sama Riu itu selalu ngejar-ngejar dan nungguin aku dan sekarang ini nggak ada ya yang ditunggu-tungguin kayak gitu ada aja sih adik aku kan punya kucing banyak mereka juga nungguin tapi bedanya jadi nggak terlalu berasa di akunya karena mereka tuh nggak tidurnya satu rumah sama aku gitu jadi cuma main-main aja nah ini aku masaknya langsung di dua tungku gitu yang satunya goreng ikan cue yang satunya goreng kentang nah itu aku ngebalikin ikan cueknya lagi berperang sama minyak jadi itu kayak suka menutup-menutup gitu aku tadi lupa ya pakai tepung tapi yaudahlah ini udah matang juga nah ini aku tirisin jadi untuk cueknya nggak diapak-apain ya digoreng aja jadi neji itu emang lebih suka digoreng jadi nggak diapak-apain kalau pedes kasian untuk pedesnya ini disini pakai kentang aja kentang kan ini dibalado jadi yaudah jadi cueknya itu cuma digoreng ini aku mau ulek bumbunya disini aku cuma pakai tiga bumbu aja yaitu bawang merah bawang putih sama cabai keriting ya ini aku taruh si cabai apa ya cabai pedesnya itu atau cabai setannya sekitar dua putir karena mama jangan terlalu pedes-pedes dia pesannya semua bumbunya ini diulek ya untuk teksturnya ini aku agak sedikit kasar aja enggak sampai halus-halus banget nah ini aku lupa masih ada tempe di kulkas jadi udah aku goreng aja biarpun tempenya ini udah pada putus-putus gitu tapi masih enak jadi sekalian buat nambahin lauk di menu kali ini tuh aku masaknya aku totaling gitu kentang kan aku bagi dua ya Rp15.000 itu hari ini aku masak Rp8.000 terus sama ikan cuek itu Rp25.000 jadi Rp23.000 untuk menu hari ini nah ini bumbunya cukup segini aja terus ini minyak udah kupanasin langsung kita tumis untuk bumbunya sama aja kayak bumbu-bumbu dasar lainnya ini cuma aku kasih garam penyedap sama gula sedikit aja dan untuk warnanya biar enggak terlalu warna merah banget jadi aku pengennya itu warnanya agak sedikit merah hati gitu jadi lebih cakep ini aku kasih kecap terus ini aku masukin kentangnya diaduk-aduk sebentar nanti kita kasih air sedikit untuk air pokoknya sesuai selera kalian aja nah ini dia kayak gini kalau aku terus nanti kita tunggu airnya sampai asat ya oke ini menurut aku udah matang jadi tinggal aku sajikan Alhamdulillah menu hari ini kentang balado requestan papa monarokma sama mama diana terus ini sama ikan cuek ya digoreng ini Alhamdulillah aku masak segini juga emak sama bapak bisa makan karena untuk cuek ini juga kadangkan kayak aku makan cuma berapa kali gitu Pak Su kalau Pak Su sama Neji itu makan emang banyak kalau kayak emak makan udah sedikit ya terus kalau kayak bapak juga makannya dia bisa satu menu sama aku kalau misalkan siang dia kalau pengen goreng telur goreng telur ataupun masak mie kayak gitu nah ini tuh aku udah selesai masak jadi aku mau beres-beresin belanjaan sayuran aku yang tadi aku beli mau food prep dua harian gitu ya jadi dikit banget ya nggak apa-apa yang penting rapi gitu ya daripada ditaruh acak-acakan di dalam kulkas nah ini dia yang aku tadi belanja jadi ada tempe nah ini cabeknya banyak kan terus aku juga masih punya tahu ini tahu putih atau tahu sutra itu ada terong sama kecipir nah ini kulkas aku kosong melompong nggak ada apa-apanya ini cuma ada kerupuk udang sama serai sama salam jadi ditaruh disitu nah untuk di freezer nya itu juga cuma air minum aja itu Neji yang masukin dan ini ada makanan kucing jadi aku setok juga karena ada kucing bayi gitu ya maksudnya adik aku kan punya kucing kecil-kecil banget jadi itu untuk mereka stokan dari aku nah ini tuh nggak ada apa-apa cuma ada baso ini nanti bakalan dimasak deh buat sop baso nah hari ini tuh abis masak terus aku food prep sedikit banget terus aku mau bersihin kulkas nah bersihin kulkas ini aku nggak sering-sering banget pokoknya kalau emang lagi udah kelihatan nah apa ya agak kotor sedikit itu aku beresin tapi kalau untuk presernya itu bisa dua minggu sekali karena kalau untuk bersihin kulkas ini harus diangkat ya kalian bisa lihat sendiri itu pintunya tuh nggak bisa ngebuka lebar karena kepentok sama tembok nah kalau untuk ngebuka semua bagian dalam kulkas ini tuh harusnya emang dibuka lebar kalau kayak gini tuh nggak bisa mentok jadi untuk sekarang aku ngebersihnya cuma dilap-lap aja karena emang dalamnya juga enggak begitu terlalu kotor dan untuk presernya juga enggak terlalu banyak saljunya jadi seperti ini aja aku ngebersihnya yang penting rapih dan bersih terus enggak lupa juga ini aku luarnya juga aku lap-lap karena kadang suka ada kotoran sedikit-sedikit nempel gitu nah masak udah terus nyiapin sayur-sayuran udah di kulkas terapi kulkas juga ada bersih sekarang aku ini ngeberesin sink atau westapel yang bekas aku cuci piring nah seperti ini ya jadi yang udah tahu jadi westapel aku itu nggak turun ke bawah jadi harus beresin cucian piring ditaruh ke tempatnya ini harus dilap-lap seperti ini jadi biar nggak terlalu ngembang air gitu ya jadi kan kayaknya biar lebih bersih lah intinya terus aku nggak lupa juga nanti ngebersihin sink westapelnya karena kan yang namanya bekas-bekas makanan turun jatuh ke bawah ini ini tuh agak apa ya agak kayak berminyak gitu jadi harus di sikat-sikat gitu pakai aku sih pakai sabun biasa ya sabun buat cuci piring gitu nah ini udah kesat semua udah dilap-lap juga saatnya ini aku istirahat dan makan siang Alhamdulillah semoga makanan hari ini menjadi berkah dan sujud syukur aku ya masih bisa masak untuk keluarga dengan menu hemat seadanya tapi nggak kalah enak dengan masakan-masakan yang lainnya Oke deh sampai jumpa di video berikutnya ya semoga kalian suka dan terhibur Assalamualaikum